Hai olah para jaztokers gua kembali lagi kali ini gua nggak bahas preview karena itu untuk besok oke nah gua tadi pas em pas bangun ngopi lihat di Twitter gua selalu cek Twitter ya terus ada berita yang sangat menarik yaitu apa namanya ini dikasih tahu oleh netizen ya ada berita yang heboh katanya lagi trending dari wartawan Perancis namanya Romain Molina katanya melakukan investigasi terhadap sisi gelapnya sepak bola dark side of football tapi yang bikin gua agak aneh ada yang bilang si siapa namanya Fabrizio Romano angkat topi buat wartawan ini tapi gua cek di di Koran Belanda atau enggak enggak hanya di Koran Belanda Pertama di Koran Belanda itu enggak ada berita sama sekali googling aja enggak ada berita juga jadi gua agak bingung kayaknya cuman di Twitter but that's okay karena pas ada salah satu netizen kirim beberapa topik kayaknya topiknya lebih banyak gua gua baca-baca ya ada yang ada yang cukup menarik cuman kalian harus tahu sepak bola itu industri yang tiap tahun melibatkan miliaran puluhan ratus mungkin dollar dollar amerika ya bukan dollar zimbabwe dollar amerika jadi ini memang sebuah industri besar mungkin salah satu yang terbesar gua nggak tahu yang terbesar atau enggak di mana mungkin hanya Amerika yang tidak tidak menjadi olahraga nomor satu tapi di sebagian besar dunia itu menjadi olahraga nomor satu jadi mau nggak mau pasti banyak hal-hal yang yang terjadi apalagi kalau duitnya yang terlibat itu sangat besar pakai dulu gua nggak begitu heran lah terutama dari sisi betting ya dari sisi betting itu sebelum-sebelumnya kita tahu lah banyak ke apa namanya bukan swap aja tapi juga melakukan sampai listrik di stadion dimatikan terus membayar pemain wasit dan itu udah biasa itu terjadi di seluruh dunia bukan di Indonesia aja Oke kita mulai yang gue bahas dari poin-poin yang gue baca dari Twitter ya kalian enggak setuju atau enggak usrah desion injure a player on purpose desion mencerahkan pemain dengan sengaja gua nggak tahu ini pada saat dia jadi pemain atau gimana tapi gue rasa ini bukan desain aja pasti ada banyak pemain juga melakukan seandainya ini benar banyak pemain melakukan hal yang itu lots of sex abuse rape cases dia in in football jadi banyak sekali kasus pemerkosaan di sepakbola dan ini ya ya ini memang benar kita menganggap sepakbola itu kan kalau seandainya mereka jago kan dewa padahal mereka itu manusia kalau lu lihat seberapa persen pemain sepakbola yang edukasinya tinggi Hai yang besar dikeluarga Hai mapan stabil secara mental dan emosional berapa banyak mayoritas pemain besar mayoritasnya itu keluarga dari lahir dari keluarga yang tidak punya Hai eh kehidupan masa mudanya sangat susah sekolahnya nggak tinggi jadi mereka cuman manusia hanya kebetulan mereka bisa main bola duitnya banyak seolah-olah mereka lebih hebat daripada rakyat manusia rakyat jelata lainnya ya enggak jadi hal kayak gini itu bisa sangat bisa terjadi maka gue suka bercanda di DPI kalau dia nggak jadi main bola dia akan kerjaan kerja di supermarket dengan segala respect untuk kerjaan di supermarket ya tapi ini ini istilah yang sering kita pakai di Belanda jadi kalau seandainya sekolahnya nggak terlalu tinggi ya kerjaan di supermarket karena selalu butuh orang but anyway kalau masalah pemerkosaan itu jelas jelas semua kita kita tolak tapi ya ini juga terjadi dalam dunia sepak bola gua nggak heran yang yang paling jelaskan kasusnya Mendy terakhir di bahkan sudah sama polisi ditahan dan mereka pasti punya bukti kalau ingin menahan orangnya di Inggris ya dan katanya main City sekarang lebih berhati-hati dengan pemain Perancis gua nggak ngeliat korelasinya sama sekali apa hubungan dengan pemain Perancis atau nggak Arsenal duduk dengan banyak pemain Perancis juga mainnya luar biasa kok nggak ada kasus yang aneh-aneh ini kasus individual aja Hai terus juga baru kasus yang terjadi dengan eric abidal katanya Hai istrinya yang mencederai pemain PSG dan lain-lain ya itu hal-hal yang karena mereka pemain bola aja mantan pemain bola makan makanya di blow up oleh media tapi hal kayak gitu terjadi di seluruh dunia apapun apa namanya ras lu atau nasionalitas lu itu itu hal kayak gitu hal kriminal kayak gitu terjadi seluruh dunia nah ini ini seru nih ada satu poin some clubs agents play pay transfer mark to ping the players data Hai jadi ada beberapa agen dan klub membayar website transfer mark untuk ke meng-blow up data pemain mereka biar kelihatannya lebih wah lah nah transfer market ini website yang memberikan apa namanya nilai jual seorang pemain yang perusahaannya ada di Jerman cukup besar dan memberikan data-data sehingga klub itu bisa melihatlah kayak begitu jadi untuk gue juga untuk ke netizen mungkin agak kaget ya melihat hal kayak gini gue sih nggak nggak heran bahwa ini terjadi bahwa karena ya agen dan klub mengharapkan segalanya untuk bisa mengangkat value ini pemain agar dijual lebih mahal ya hal kayak gini terjadi jadi nggak heran confirms Macron play part in Benzema return sudah dikonfirmasi bahwa Presiden Perancis memiliki peran untuk membalikkan Benzema di timnas perancis Hai ya nggak heran juga karena eh Presiden Perancis ini kan punya power besar ya cuman ini ini nggak usah dilebaikan kalau seandainya pelatihnya nggak setuju Benzema nggak akan balik percaya gue Hai mungkin Presiden Perancis ini cuman ngajak ke dek 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 makan malam ya mungkin dia bilang gue sih pengennya Benzema balikan dia pemain bagus dia sudah cukup distrap kayak gitu-gitulah sangat persuasif dan desain juga nggak bodoh juga tahu dia butuh seorang striker yang apa namanya yang handal yang on fire maka dari itu Benzema dipanggil kembali kalau Presiden Perancis punya peran ya gue masih bisa bisa terima lah itu hal-hal yang biasa ngelobby terjadi juga di seluruh dunia Pianic pertukaran Pianic itu ilegal menurut dia dan tidak ada yang melakukan hal-hal yang apa nanti tidak ada yang mengambil tindakan sayangnya tidak dijelaskan ilegalnya dimana kalau gue bilang ini masalah swap aja hanya nilainya memang agak tinggi yang yang dijual tapi gua rasa tidak yang tidak ada yang dilanggar di aturan FIFA links on on Chinese triad betting website and Premier League ada hubungannya dengan apa namanya geng mafia dari China terhadap web apa website judi dan Premier League gua nggak bisa komen juga karena dia tidak menjelaskan secara detail sebenarnya apa yang dimaksud dengan hubungan hubungan mafia ya cuman kalau kita bicara dunia judi itu kan gelap ya dalam arti kalau ada hubungannya dengan mafia ya gua nggak heran mau itu dari China dari Itali dari manapun dan Premier League nya gua nggak tahu sejauh apa di Premier League cuman nggak dijelaskan ya kalau Kik kalau Inma sekedar nggak nuduh jadi jangan terlalu dibahas lah some racism from a French coach jadi terjadi tindakan rasis dia di Liga Perancis oleh pelatih Perancis terhadap pemainnya dan salah satu itu Angier dia bacanya bener nggak ya klub-klub ini melakukan kasus terhadap mulina jadi mulina disulat dilaporkan bahwa itu tidak benar kita lihat kelanjutannya Al-Qaeda menggunakan sepak bola untuk merekrut anggota baru nggak heran juga karena kembali lagi sepak bola adalah olahraga populer bahkan sampai di Afganistan dan di daerah Timur Tengah itu sangat populer melihat bahwa ini salah satu tools untuk digunakan merekrut orang baru sama sekali gua nggak heran jadi untuk gua sih wajar-wajar aja semua punya hak untuk melakukan itu nah sebagai penutup penutupan dia bilang general feelings is that lots of people in football know shady stuff but none of them speak up about it secara garis besar banyak sekali orang di sepak bola tahu sisi gelap sisi gelap dari olahraga dari industri sepak bola tapi tidak ada satu dari mereka yang berani berbicara ya susah juga gue juga tahu banyak tapi gua nggak berani ngomong juga karena nggak ada bukti karena kalau lu udah menyentuh atau atau menuduh beberapa pihak tanpa bukti susah juga kecuali kalau di luar negeri kalau di lokal kan nggak pernah gua speak up padahal gua tahu banyak ya denger orang-orang ngomong aja jadi untuk gua sih wajar aja banyak orang nggak nggak berani cerita karena selama nggak ada bukti kita nggak bisa menuduh sesimpel itu oke itu aja dulu minggu depan of minggu depan besok gua bikin preview IPL kembali lagi ke real sepak bola tanpa international break thanks for watching